Hai selamat baku dapet teman-teman Selamat datang di channel saya Channel memasak namun lebih fokus dengan Masakan Manado Kali ini episode stove pisang Sebelum kita mulai dengan Stove pisang teman-teman Bagi teman-teman yang tertarik dengan masakan Manado Mampu subscribe channel ini Tinggal ketuk subscribe Jangan lupa juga bunyikan tanda loncengnya Bagi teman-teman yang merasa video ini Bermanfaat boleh dong minta jempol manisnya Like Dan juga bagi yang ingin Share video ini Silahkan Lanjut Stove pisang atau lebih dikenal dengan Stove pisang Namun orang Manado jadul itu Tetap menyebutnya dengan Bahasa asli Bahasa company Bahasa Belanda Dengan stove pisang Banyak cara memasak Stove pisang begitu banyak resep Yang meredar namun ini Resep stove pisang Resep keluarga kami Oh ya Stove pisang ini sering juga disebut dengan Pola Belanda ya Ini dia Ya teman-teman ini dia bahan-bahannya Ini bahan Utamanya pisang Pisang ini saya pakai pisang kepok ya Oh ya Sepuluh Sepuluh Buat buah gitu teman-teman Ini saya pakai pisang kepok Nah pisang yang disarankan adalah pisang kepok dan pisang tanduk Di luar dari itu rasanya akan lari ya Bukannya gak boleh jadi sih jadi Cuman rasanya Rasanya aja akan lari gitu ya teman-teman Kemudian ini Bumbu-bumbunya Ini ada cengkeh dan Kayu manis Ini cengkeh saya pakai 7 Terserah teman-teman ya Kayu manis ini saya pakai cukup banyak Teman-teman kalau mulai Mulai pakai dengan satu ini aja Satu sebenarnya sudah cukup ya teman-teman Cuman saya lagi suka Cinnamon di dalam ini Di dalam Masakan ini Kemudian ini ada Gula pasir Awalnya kita siapkan 2 sendok makan dulu ya teman-teman Kemungkinan bisa lebih gitu Kemudian ini Margarin Margarin kemungkinan kita pakai cuma 1 sendok makan ya Tapi semuanya tergantung Di lapangan Dan ada juga air sudah tentu ya Cuman saya sudah gak pajang disini airnya Dan oke Kita sekarang langsung masak Langkah pertama teman-teman Ini kita kupas pisangnya Ini sudah saya kupas Kemudian kita potong sesuai selera Ini saya memilih potong-potong Serong-serong seperti ini ya teman-teman Terserah teman-teman Habis ini Kita lanjut ke proses selanjutnya Selanjutnya teman-teman Kita masak dengan Air Saya mulai dulu dengan 500 ml air Cinnamonnya Saya perkecil Gula Cengkeh Kita rebus Tunggu sampai Pisangnya Empuk sesuai yang kita kehendaki Dan bumbu-bumbunya Meresap Masak ini Masak ini itu lebih banyak Dengan kita coba Dan coba Gitu Paling enak sih sebetulnya Karena Ini Saat kita coba Itu langsung kelihatan Gitu teman-teman ya Saat ini kita taruh Oh kurang Langsung coba Langsung tambah Gitu Oke kita tunggu dulu ini Pisang sampai mateng Sudah mateng Pisangnya Kita cek rasa dulu ya Perhatikan airnya ya Teman-teman Jika teman-teman Pengen nambah Silahkan Oh ya Ini bisa pakai Gula merah loh Cuman saya Dalam hal ini Saya suka gula putih Ini saya tambah ya Satu sen Kayaknya dua deh Ini menelut selera loh ya Teman-teman Tidak baku Kita tunggu gulanya Terlarut semuanya Baru kita cek lagi rasanya Sepertinya Kuahnya kurang nih Teman-teman Saya mau tambah dikit Sesuai selera loh ya Saya tambah tadi Sekitar 250 ml Ya teman-teman Saya suka kuahnya soalnya Jangan sampai kematangan Kita cek lagi rasanya Sudah oke Sekarang Terakhir Saya coba dengan Satu sendok makan Jika sudah matang Kecilkan api ya Teman-teman Tadi gak Polsanya Tunggu margarinnya Tunggu margarinnya Hancur Mulai dari selera ya Teman-teman Bagi yang lain Satu sudah cukup Saya ingin nambah Mungkin sekitar Dua sendok makan Saya pakai Oke Hancurkan margarin Dan selesai Proses tidak lama Teman-teman Ini dia Barusan diangkat Dari api Stove pisang Selera kolonial Ini resep dari kakek saya Teman-teman Sampai sekarang Masih los tarif Disajikan di rumah Sampai anak saya Juga suka Jadi bagi teman-teman Yang suka Sita rasa Kayu manis Dan cengkek Silahkan coba deh Tidak mengecewakan Kalau ini Sudah super cantik Di badannya Saya kalau sudah Makan ini Jadi sudah Tidak makan nasi lagi Teman-teman Mengenyangkan Ya Stove pisang Kala keluar Banyak juga Yang menyebutnya Sebagai kolak belanja Kita santapnya Selagi panas Oke Selagi dingin Juga oke